Halo teman-teman semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam kita kembali lagi di PTAI Channel dan kali ini kita akan kasih tau harga HP terupdate 2020 dari berbagai merek ada OVO, VIVO, Redmi, dan lain-lain oke, kita mulai dari OPPO dulu ya disini kita dapet brosur OPPO-nya A3 kemudian disini kita coba lihat ini kemarin kita waktu datang ke tempat penjualan HP kita ambil seperti ini ya oke, jadi dari OPPO Reno harganya 7,9 ini harga di retail ya, bukan harga di online Reno 2 harganya 4,9 OPPO A9 harganya 3,69 dan OPPO A5 harganya 2,299.000 disini ada OPPO A31 harganya 2,599.000 dan ada OPPO A5S harganya 1,899.000 nah ini untuk OPPO ya mungkin bisa jadi perbandingan bagi teman-teman yang sedang mencari HP nah kita kembali ke VIVO disini VIVO ada produk terbaru yaitu VIVO V19 ya oke, kita buka aja untuk VIVO VIVO V19 dijual dengan harga pre-order berarti ini barangnya belum ada ya yang perfect neck ini mungkin bagus ya buat foto-foto ini masih pre-order V19 nya kemudian ada V17 Pro harganya 4,9 atau 5 juta gitu aja ya Y19 harganya 3 juta gitu aja ada Y17 harganya 2,4 juta dan ada Y15 harganya 2,3 juta dan ada Y12 harganya sudah tinggal 1,799 juta ini dulu awalnya 2,4 ya saya beli kemudian ada Y91 harganya 1,499 nah untuk speknya bisa dilihat sendiri disini nah itu untuk VIVO kemudian kita lihat lagi ya ini kemarin ada di Artomoro kita lihat harganya sekilas aja walaupun tidak semuanya ya dari Xiaomi dulu dari Xiaomi disini ada Xiaomi 7A 2,16 giga harganya 1,100 juta sekian-sekian disini ada juga Redmi Note 8 3,32 harganya disini 1,9 ya Redmi Note 8,332 tapi kemarin saya lihat disana harganya ada 1,8 itu yang Xiaomi Redmi Note 8 ya yang 3,32 giga kemudian disini ada Redmi 8A ini juga HP yang baru harganya 1,3 sekian-sekian-sekian itu bisa 9,9 ya guys oh ini masih ada Redmi nya Redmi yang 4 giga itu harganya 2,1 dan Redmi yang 128 giga itu harganya 2,6 ya kemudian disini ada Redmi 8 3,32 giga itu harganya 1,5 dan disini ada Redmi 8 4,64 itu harganya 1,5 juga kemudian disini ada Redmi Note 8 Pro itu kalau Note 8 bedanya sama Pro ya kalau Note 8 kameranya di samping kalau Pro itu di tengah harganya lebih mahal itu harganya 2,9 dan yang Note 8 Pro 128 itu harganya 3,2 giga nah disini ada HP Samsung ya Samsung Python itu 200 sekian berarti ini apa ini ini HP-HP yang jadul ada Castune harganya 200 sekian masih ada ya 200-an gitu Samsung A2 Core itu 900 sekian Samsung A01 itu 1,4 juta ini spesifikasinya dan ada Samsung Galaxy Samsung Galaxy Sam A10s itu harganya 1,6 ini yang pecinta Samsung ya ada A20s itu 2 juta ada A20s 64 giga 2,3 juta dan ada A30s 64 giga 2,7 ada A51 128 giga itu 4 juta dan ada A71 128 itu 5,7 juta kemudian di OPPO ya OPPO mungkin tadi sudah cuman mungkin ada perbedaan harga ya OPPO A5s tadi kalau di tempat satunya ya OPPO A5s nggak ada disitu 1899 disini 1849 lebih murah guys jadi ini OPPO A5s disini ya ini tempatnya di utara alon-alon ya ini ini harganya 1899 tapi disini di Artomoro itu harganya 1849 dari bedanya sekitar ya lumayan lah buat bayar parkir sama makan masih lebih gitu kemudian OPPO A3 3,4,6 giga itu 2299 OPPO A5 coba kalau OPPO A5 di tempat lain berapa ini harganya 2299 nah sama 2299 ya ini RAMnya juga sama 68 giga 64 nah kemudian disini ada OPPO A31 OPPO A31 disini dijual harga 2599 sama di tempat lain juga segitu dan ini ada OPPO 9 A9 ya dijual 3699 3699 sama dengan tempat lain jadi kalau kita beli HP itu biasanya saya itu masuk ke beberapa toko kita cek harganya kita bedakan mana yang paling murah kita ambil karena di toko ini mungkin lebih murah dan di toko ini lebih mahal sebaliknya ada yang disini lebih murah dan disini lebih mahal maka saya biasa meminta seperti ini untuk kita perbandingan sebelum beli kalau di offline ya cuman saya jarang beli offline sih ini yang ada Realme Realme C2 harganya 1,399 dan ini ada Realme 5i 64 giga harganya 1,999 dan ini ada Realme 5 Pro 4128 giga harganya 2,7999 dan disini ada yang 128 giga harganya 3,299 nah kemudian disini ada Vivo kemudian tadi ada Vivo yang dari brosur resmi kita bandingkan aja disini ada Vivo Y91 dengan harga 1,499 ini Y91C sama dengan harga resminya kemudian disini ada Y12 ini kemarin yang saya beli barusan ini harganya 1,77 itu yang 32 giga ini udah turun dulu harganya itu 1,8 9 9 9 9 9 9 9 2 juta yang ini kalau yang 64 giga dulu 24 ya sampean sekarang ini 22 9 9 9 dan yang 128 itu 2 9 9 kemarin itu saya terlanjur beli ini sebenarnya mau beli Redmi Note 8 harganya sama 1 juta 800 ini juga cuma terlanjur pakai ini nggak apa-apa lah moga moga-moga berkah yang dikasih kemudian disini ada S1 Pro S1 Pro S1 Pro ini disini dijual 3.699 di bros resmi nggak ada kemudian disini V19 128 V19 ini yang pre-order ya bukan 4.299 ini yang super amulet fast charging loh iya kayaknya yang berorder itu V19 oh iya benar ini pre-order harganya 4,2 kemudian di Infinix Infinix ada Hot 8332 Pro itu 1,3 yang 33 hot 8 ya oh ya 1,3 jutaan itu yang hot 8 ini lumayan enak HP ini ada di review saya sudahan terus disini ada Advan Advan ada R1X itu harganya 100 ribu ini HP apa nggak tahu 100 ribu seperti apa seperti ini mungkin ya hampir hampir sama ya ada V1 Hammer harganya 100 ribuan kemudian disini ada Hammer M1 harganya 100 ribuan kemudian disini S50 prime harganya 500 ribuan terus disini ada S6 plus harganya 700 ribuan dan E7 Pro harganya 700 sana itu masih ada lagi nggak masih ada di sebelah sini oke disini ada HP legendaris yaitu Nokia 105 dengan harga 200 ribuan disini ada Nokia 110 harganya 300 ribuan dan ada Nokia 210 harganya 400 ribuan dan ada Nokia 150 harganya 400 ribuan di Mito ada Mito AC harganya 90 ribuan dan ada 120 ribuan ada yang A6 itu 300 ribuan A9 400 ribuan dan A17 500 ribuan oke masih kebawah lagi dan disini ada S1 14 500 ribuan Android itu sudah kalau ini yang ini belum Android A8 80 400 ribuan S1 16 giga harganya 600 ribuan dan A16 full view 600 ribuan Z2 3 16 giga 900 ribuan kemudian di Polytron dia ada Polytron C181 harganya 100 ribuan Polytron C289 harganya 200 ribuan kemudian di IMO ada IMO harganya 599 Y1 di IMO Z5 harganya 2 6 99 yang asli ya ada lagi di brand code itu B2 30 harganya 80 ribuan ini paling marah ini 80 ribu kemudian disini ada iPhone iPhone ada 8 giga 25 giga ini iPhone apa iPhone apa ini kok disini ada tam disini kameranya cuma satu 10 juta 990 nggak dijelasin ya disini iPhone nya apa itu mungkin ada tahu teman-teman ini iOS nya 11 oke lah kemudian disini ada Evercross Evercross ya Evercross itu harganya 100 ribuan nah itu daftar harga HP terbaru ya di tahun 2020 barangkali ada teman-teman yang ingin membeli HP bisa jadi referensi panduannya harga segitu mungkin naiknya sedikit atau turunnya sedikit kalau mau harga lebih murah lagi 200 sampai 300 kebawah itu bisa beli di online bisa beli di Shopee atau bisa beli di Lazada karena kedua barang itu sudah bisa banyak yang COD jadi kita pesen dulu barang sampai rumah baru dibayar dan tempat kita beli jadi uang kita akan kembali 100% aman nah sekian dulu untuk referensinya tapi sayang ya tambah lagi kalau beli online itu kita beli tapi masih nunggu kadang-kadang sampai satu minggu kalau gini kita beli langsung kita pakai oke terima kasih telah menonton semoga bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh